Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan tol Cisumdau. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Yenita Sari menjelaskan bagaimana tindakan para pelaku yang masing-masing berinisial DSM, R, AP, MI, dan U itu, sehingga dinilai sebagai korupsi yang merugikan negara. Pada 2019 hingga 2020, telah diaksanakan pembebasan lahan untuk jalan tol Seksi 1 di Cilayung. Pada tahun itu, ada inventarisasi dan identifikasi hak tanah untuk mendapatkan ganti rugi, di mana R ditunjuk sebagai Satgas B dan P adalah anggotanya, hasil itu dituangkan dalam daftar nominatif, untuk mendapatkan penggantian wajar, yang selanjutnya akan dikirimkan ke pejabat PPK Kementerian PU. Dari inventarisasi itu ada 9 tanah berupa 7 letter C tanah adat dan 2 SHGB. Berdasarkan pembayaran dari Lembaga Aset Negara, tahun 2021, untuk pembayaran hal itu kerekening PN Sumedang telah dibayarkan atas nama PT Priwista Raya, kata Yenita Sari, di Gedung Kejari Sumedang, Senin, 1 Juli 2024, malam. Namun, uang yang sudah masuk ke PN Sumedang itu tak bisa dicairkan karena ada gugatan dari Ius Iskandar dan kawan-kawan. Gugatan sejatinya dilayangkan pada 2020, maka uang tersebut dikonsinyasikan, katanya, setelah ditelusuri sesuai gugatan itu, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan kelima tersangka. Dari hasil penyidikan, terhadap pengajuan ke-9 bidang tanah itu, ada perbuatan melawan hukum yakni pengalihan hak kepemilikan setelah ada penetapan lokasi. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Tahun 2005, juga ada manipulasi data dan ganti rugi yang tidak wajar, kata Yenita. Dalam hal ini, negara mengalami kerugian senyal Rp329 miliar atau tepatnya Rp329 miliar 718 juta 336.292.